Pemirsa puluhan guru besar dan dosen Institut Teknologi Bandung atau ITB melakukan deklarasi untuk membangun demokrasi yang berkualitas. Deklarasi mencegah kemunduran demokrasi ini juga dilakukan sejumlah kampus. Puluhan guru dan dosen peduli demokrasi ITB Bandung melakukan deklarasi akademik menanggapi kondisi bangsa saat ini. Peserta deklarasi meminta pemimpin negara menguatkan kembali demokrasi, mendukung pilpres yang jujur, adil dan damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih. Para deklarator juga meminta pemimpin negara menjadi teladan dalam menegakkan aturan hukum dan etika publik demi membangun demokrasi yang berkualitas, serta meminta pemerintah bersikap netral dalam pemilu 2024 agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Untuk membuat deklarasi ini karena proses pencurangan atau proses pemilu yang tidak berkehadapan itu semakin menunjukkan tanda-tanda yang lebih parah. Itu yang menurunkan kita untuk membuat deklarasi. Berfungsi untuk mengawal. Tapi ketika negara sudah mengatakan keberpihakannya, sudah menunjukkan sikap tidak netralnya, itu yang membuat kita itu menjadi prihatin. Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Bandung juga menyuarakan keberhatinan terhadap kondisi bangsa saat ini. Lewat petisi Bumi Siliwangi, forum Sivitas Akademika UPI menyatakan retetan tindakan pengabayan etika, moral dan nilai-nilai Pancasila, serta pelanggaran norma konstitusi yang ditampilkan oleh sejumlah pejabat publik. Seruan moral juga disuarakan oleh Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang mendesak Presiden Jokowi agar menjadi teladan etik bagi aparat di bawahnya dalam menjaga netralitas. UIN Sunan Kalijaga juga meminta lembaga penyelenggara pemilu bekerja profesional dan imparsial. Tim kontributor AI News, belaporkan.